Intro Puluhan pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Hulusungai Utara yang kedapatan tidak memakai masker diberi sanksi sosial pada Rabu siang kemarin. Tim gabungan TNI-Pori dan Satpol PP Kabupaten Hulusungai Utara Rabu pagi kemarin melakukan rahasia masker di Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan. Pada kegiatan tersebut, petugas menjaring sebanyak 35 warga maupun pengendara yang melintas tidak memakai masker. Mereka pun langsung didata dan diberi sanksi sosial berupa push-up, menyapu jalanan, dan yang lainnya. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Hulusungai Utara Jumadi mengatakan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar protokol kesehatan disesuaikan dengan kondisi si pelanggar agar tidak memberatkan. Kalau memang dia bersedia denda 1 ribu, ya kita selesaikan denda 1 ribu. Tapi kalau dia kita komunikasi ternyata tidak ada kemampuan, ya kan? Nah, mungkin dia juga bisa mengerjakan pemilihan fisik. Kan bagus itu untuk olahraga diri sendiri, silahkan. 10 atau 20, kita lihat jasmaninya juga, kan? Kalau orang yang tidak kuat, ya tidak bisa kita paksakan. Atau mungkin dia ingin berbakti secara sosial, ya kan? Menyapu sampah di sekitar lingkungan di situ. Sehingga untuk hari ini saja yang kami pantau, gitu ya, nanti saya lihat rekamannya di buku. Kalau secara saya pantau itu lebih dari 35 orang tadi kena itu, ya kan? Padahal itu sudah kita sasar adalah berdekatan dengan kampung tangguh, kan? Kampung selatan itu kan kampung tangguh, gitu ya. Jadi kami ingin melihat berjalan enggak sampai dengan saat ini, gitu loh, adaptasi di kampung tangguh. Selain melakukan rahasia masker, petugas juga menghimbau masyarakat agar menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, guna terhindar dari penularan COVID-19. Mohd Lutfidarlan dan Adiat melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.